Gus Miftah Nama Gus Miftah itu belakangan ini banyak sekali diperbincangkan Itu karena sebuah video yang memang tersebar luas Gus Miftah di gereja Sudah banyak penjelasan memang dari Gus Miftah di social media maupun di twitternya Gus Miftah Tapi saya ingin dapat penjelasan yang juga clear dari Gus Miftah Hanya saya izinkan saya untuk memutar sedikit apa yang dikatakan Gus Miftah di gereja waktu itu Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibku Di saat aku beribadah ke istiqlal namun kamu, namun engkau kekaterda Di saat biomu tertulis Allah SWT dan biomu tertulis Yesus Kristus Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap salam Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitab Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa Aku, kamu, kita Bukan istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan Dengan perbedaan namun tetap harmonis Andai saja mereka memiliki nyawa Apabila mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya Terima kasih Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Miftah, gimana ini ceritanya Gus? Satu hal bahwa kehadiran saya di gereja bukan karena permintaan saya Tapi karena saya diundang oleh teman-teman di GBI itu melalui seksien PBNO Karena kebetulan mereka punya ekses melalui seksien PBNO Gus Helmi Gus diminta tuh ada peresmian gereja yang juga akan dihadir oleh Bapak Anies Baswedan Ya saya, selama saya ada waktu insya Allah saya datang Ternyata disitu juga banyak tokoh agama lainnya Jadi karena ada FKUB, Forum Kerukunan Terumat Beragama Oh jadi Gus Miftah tuh gak sendirian ya? Enggak Ada gubernur DKI Ada gubernur DKI Ada seksien PBNO Kemudian ada FKUB, tokoh-tokoh agama Dan mereka datangkan prasasti kerukunan Bahkan saya gak datangkan sendiri Cuman saya memang dikasih waktu untuk memberikan orasi kebangsaan Dan saya orasinya dengan cara saya gitu Dengan cara saya gitu Maka kemudian ketika video itu menjadi viral Saya juga gak paham gitu Gak paham Tapi bagi saya kemudian Kalau hari ini mengatakan Miftah kafir masuk gereja Saya meyakini kok Insya Allah sampai hari ini iman saya masih utuh Iman saya masih utuh Kalau kemudian orang banyak yang gak bersepakat dengan apa yang saya lakukan Ya saya bisa memahami mereka Kalau ada orang mengatakan yang saya lakukan salah Ya menggol-menggol saja gitu Tapi insya Allah dengan semua yang terjadi Itu tidak akan pernah melundurkan keimanan dan keyakinan saya Banyak sekali kemudian tekanan atau kritik keras ditujukan pada Agus Miftah Banyak bahkan arahnya personal Dan saya fan-fan saja gitu Dan saya selalu mengatakan begini Kita tidak bisa ngatur ombak Tetapi kita bisa belajar berselancar Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghadapi omongan mereka Dan saya punya prinsip Miftah wajib menghormati orang lain Dan orang lain tidak wajib menghormati Miftah Saya bisa memaksa diri saya untuk menghormati Rosie Tapi saya tidak bisa memaksa Rosie untuk menghormati saya Jadi kedatangan Gus Miftah disitu sebenarnya cerminan untuk saling menghormati Bagi saya iya Bagi saya iya Saya di sebelum penutup itu kan closingnya itu Sebelum itu saya mengatakan apa Persoalan akidah kita masing-masing Tapi persoalan muamalah kita bisa bareng-bareng dong Dan kebetulan karena saya tinggal di lingkungan orang Nasrani Tetangga saya Nasrani bahkan hampir 60% Dan kita fan-fan saja gitu Saya kalau lebaran idul ada mau motong sapi banyak Karena semua umat Islam berangkat ke masjid ke lapangan Maka yang menjaga hewan tenak saya adalah kawan-kawan Nasrani Ketika kemudian kita idul fitri kawan-kawan Nasrani ikut kawan-kawan jaga parkir Nah itulah indahnya Indonesia menurut saya Maka saya mengatakan Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan semua agama itu benar titik Tetapi bagi saya adalah kalimat ini harus dikompliti Semua agama itu benar bagi penganutnya Saya sebagai orang Islam meyakini agama Islam yang paling benar Tapi bukan berarti saya menyalahkan keyakinan Rossi Demikian juga sebaliknya Itu prinsip keagamaan dan kebangsaan yang saya pita Apakah dengan tekanan yang luar biasa untuk Gus Miftah Karena kedatang kegerja meskipun Gus Miftah sekarang melakukan orang rasa tidak sendirian Itu ada forum umat beragama lainnya Itu akan membuat Gus Miftah berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal serupa Saya pikir enggak, saya juga punya guru ya Guru-guru, saya juga mengatakan Yang penting akidahmu terjaga Enggak ada masalah Dan sebenarnya Ross, kalau kita lihat di jadjital Kiai yang memberikan tausia atau orasi seperti itu Tidak hanya Miftah kok Wah hanya itu Kenapa ini berusaha hanya Miftah gitu Maka enggak akan kemudian saya menjadi goyah macem-macem Enggak Selama kemudian ada kebaikan di dalamnya Ya saya akan tahu kan Dan yang perlu diingat kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan Bukan sembahyangan Tetapi peresminya Kelar kan? Ya Dan insyaallah saya ini fan-fan saja Diandra Al-Ghifari Channel yang membahas informasi, motivasi, Islam Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Diandra Al-Ghifari Terima kasih telah menonton!